Pemirsa aksi balapan liar serta keterampilan mengendarai motor di kota Binjai membuat resah pengendara kendaraan perbotor. Aksi ini sudah berlangsung selama sebulan sejak jalan baru dibuat sudah dapat dipergunakan pengendara kendaraan perbotor. Aksi balapan liar serta aksi keterampilan mengendarai sepeda motor gini marak di jalan baru dibangun Pemko Binjai yang berada di Kelurahan Tunggorodok, Kecamatan Binjai, Timur, Kota Binjai. Jalan sepanjang 1 km yang baru siap dibangun dan belum diresmikan Pemko Binjai untuk penggunaannya saat ini menjadi lokasi favorit remaja pengguna kendaraan perbotor jenis motor trail. Puluhan remaja pengendara sepeda motor melakukan aksi balap liar tanpa memperdulikan keselamatan pengendara kendaraan lainnya yang sama-sama mempergunakan jalan. Sementara pengendara lainnya melakukan aksi keterampilan mengendarai motor dengan melakukan atraksi mengangkatkan motor. Warga di sekitar lokasi balap liar dan atraksi keterampilan bermotor terpaksa harus ekstra hati-hati jika melintas di jalan baru ini karena takut terjadi kecelakaan motor disebabkan balapan liar dan aksi keterampilan perkendaraan. Dari foto orangnya, bagus kan aku dari pinggir. Bagus kan nih. Udah sering ini kejalan ini bang, balapan-balapan sini. Baru aku tahu. Semenjak jalan baru ini ya. Iya. Jadi untuk nyindarinnya tadi jalan dari pinggir? Hah? Jalan dari pinggir aja? Iya lah, daripada karena sering kejadian di sana kan. Ini kau gak ada yang awasin bang? Hah? Gak ada yang jaga ya? Aku pernah tahu, aku dari larang masuk ini. Jadi kuatir juga emangnya, takut juga gini ya? Iya, takut. Aku tahu kan namanya kereta melencing dia, kena awal. Karena putih yang kek di sini, aku boleh lihat. Warga sekitar lokasi jalan baru berharap kepada aparat terkait untuk menertibkan penggunaan jalan baru dan menertibkan remaja yang kerap kali melakukan aksi kebut-kebutan, balapan liar dan aksi keterampilan berpotor sebelum terjadi kecelakaan. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, Aidius, melaporkan.